Sebuah bank besar di Amerika kolaps dan dalam tempoh 48 jam merembet ke bank-bank lainnya dan harga sahamnya anjlok. Dan kemudian menimbulkan rasa takut yang sangat besar di Amerika. Karena sekarang sudah ada 3 bank besar di Amerika yang kolaps dan melibatkan uang yang tidak sedikit. Banyak pertanyaan yang diajukan, apakah ini akan mengganggu Indonesia, akan merembet ke sini. Sama seperti penjelasan saya sebelumnya, banyak sekali orang yang berpikir ini seperti kartu domino yang disusun, lalu satu jatuh kemudian semuanya akan jatuh merembet kemana-mana. Begitulah pandangan para penganut The World is Flat, bahwa bumi telah berubah menjadi datar, apa yang terjadi di satu benua akan terjadi di negara-negara lain. Sehingga dengan demikian dalam waktu yang sangat singkat, Central Bank di Eropa segera mengambil langkah-langkah tindakan dan memantau dari dekat apa yang terjadi di Amerika Serikat. Yang terjadi sesungguhnya adalah sesuatu yang terkait dengan dunia baru. Dan bagi saya, ini adalah sebuah game changing. Ada nampaknya Indonesia? Tentu ada. Mari kita lihat. Silicon Valley Bank, ini adalah bank yang membiayai banyak sekali startup di Amerika dan juga menjadi tempat menyimpan uang bagi sejumlah startup dan para pegawai startup. Di Silicon Valley, orang berasa begitu bahagia ketika tingkat bunga sangat rendah. Dan kemudian masa pandemi, mereka juga bahagia karena banyak sekali orang yang menggunakan jasa-jasa dari startup. Startup ini dibutuhkan karena kita tidak bisa keluar rumah dan startup mengirim barang-barang kita ke rumah. Kita membeli jasa, jasa itu kemudian dikirim ke rumah. Kita tidak bisa menikmati jasa pergi ke restoran. Kita tidak bisa pergi ke supermarket. Kita tidak bisa beli sesuatu di luar. Kita tidak bisa ke kampus, tidak bisa bekerja dan sebagainya. Dan startup ini sangat menikmati. Itu terjadi ketika ekonomi dengan tingkat bunga yang rendah bahkan terjadi di masa pandemi. Inflasi turun tetapi terjadi resesi, permintaan tidak banyak, ekonomi terhenti sehingga kemudian ekonomi turun. Apa yang terjadi kemudian ketika ekonomi mulai bergerak naik, pandemi mulai kita sadari bahwa ini sudah berkurang. Kemudian orang mulai senang berpergian, orang sudah mulai pergi ke restoran, belanja ke supermarket. Pokoknya kita keluarlah kembali seperti sebelumnya. Yang terjadi adalah startup ini kemudian kekurangan pendapatan. Dan kemudian terjadilah era baru yang disebut online to offline. Online to offline bukan berarti kita meninggalkan online, tetapi harus digabungkan keduanya. Dunia online, ini adalah dunia promo, dunia taruh produk. Masih banyak produk-produk yang lebih murah kalau kita beli di sana karena mereka tidak harus sewa toko dan sebagainya. Di sini ada offline, ya kita kadang-kadang lihat di sini kalau ada harganya lebih murah. Apa yang terjadi selanjutnya? Ketika permintaan cukup tinggi, tetapi supply-nya tidak begitu banyak. Cina masih lockdown, pabrik-pabrik belum sepenuhnya terbuka. Banyak sekali produk-produk yang tidak tersedia di pasar, tapi permintaan sudah tinggi. Yang terjadi adalah inflasi. Nah ketika inflasi tinggi, maka sejumlah negara mengambil langkah dan segera menggunakan pada dunia, kami akan menaikkan tingkat bunga. Di sinilah yang disebut sebagai the game has changed. Jadi ada era di sini sebelum pandemi, ada era di sini setelah pandemi. Di sini bunga rendah, sehingga mengakibatkan orang kemudian banyak meminjam uang, mendirikan startup, kemudian uangnya dipakai juga untuk dibakar dan diberikan kepada konsumen. Karena pada masa itu, yang menjadi alat ukurnya itu adalah valuasi. Nah valuasi itu memungkinkan karena ada pihak bank yang juga bisa mencatat asetnya menjadi tinggi. Jadi kalau Anda pinjam di Silicon Valley Bank, katakanlah dia mempunyai 20 investor, masing-masing pinjam ada yang 500, ada yang 2 miliar, ada yang 1 miliar, totalnya menjadi 20 miliar begitu ya. Kemudian ini akan dicatat di aset. Nah hutangnya 20 miliar, tetapi kemudian dia punya aset di sini. Aset ini adalah dari perusahaan-perusahaan yang meninjam yang berdasarkan valuasi. Barangkali valuasinya menjadi katakanlah sekitar 40 miliar. Bagaimana valuasi bisa dicapai? Mereka menggunakan pendekatan gross merchandise value. Adalah penjualan yang nilainya tinggi, yang didrive oleh promosi. Promosi dari apa? Ya bakar duit. Penjualannya tinggi dan kemudian akhirnya nilai perusahaannya inflated. Terimbas inflasi lah. Jadi nilainya digelembungkan menjadi tinggi sekali. Karena pada saat itu orang berpikir, wow ini luar biasa. Nah jadi pinjamannya 20 miliar dolar, tetapi di sini tercatat asetnya bisa 40 miliar dolar. Ini bisa dijual kepada para investor. Investor senang, sampai kemudian pos pandemi apa yang terjadi? Negara mulai menaikkan tingkat bunga. Akibatnya kalau pinjam uang tidak menarik, maka startup ini tidak bisa lagi mendapatkan uang dalam cukup besar. Mereka tidak bisa mendapatkan bunga yang rendah, karena bunga yang terlalu tinggi ini tidak mungkin dibakar begitu saja. Dan akibatnya kemudian startup mulai memangkas kos. Dampaknya sudah mulai terjadi di Indonesia, yaitu mulai dilakukan PHK, biaya-biaya yang dipangkas, promosi berkurang, sehingga akibatnya Anda tidak lagi banyak belanja seperti sebelumnya. Jadi startup ini mulai lebih rasional, menjadi lebih memperhatikan aspek the bottom line. Yang tadinya yang diperhatikan adalah top line-nya. Nah, apa yang terjadi di Silicon Valley Bank? Yang terjadi tadinya adalah memberikan pinjaman 20 miliar, tetapi nilai asetnya tercatat 40 miliar USD. Sekarang apa yang terjadi ketika tingkat bunga ini kemudian naik, valuasi dari startup ini turun, dari 40 kemudian turun menjadi 20, kemudian turun lagi menjadi 10. Bayangkan hutangnya 20, tetapi asetnya hanya 10. dan ketika itu mereka mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan perusahaan, tapi nasabah-nasabahnya lebih cepat menarik uang. Kemudian mereka menerbitkan bonds, mereka ingin jual. Masalahnya adalah dalam situasi seperti itu, bonds menjadi tidak menarik. Kenapa? Karena bunganya lebih rendah daripada kalau ada taruh di bank. Kemudian mereka harus menerbitkan lagi saham-saham baru. Ternyata nasabah lebih cepat tidak percaya, dan akhirnya nasabah tarik uang, jadi bank ini lama-lama kolaps, dan kemudian diambil lalu oleh FDIC. Yaitu semacam LPS lah di Indonesia, yang memberikan jaminan kepada para nasabah, kalau taruh uang di sana akan diganti pada sejumlah uang tertentu. Jadi tidak semuanya akan diganti sampai semaksimal mungkin, tetapi ada batas maksimal yang bisa diberikan oleh LPS. Itu terjadi di Silicon Valley Bank, kemudian merembet kepada bank lainnya, tetapi saya kira ada different story di sana. Apa yang saya mau sampaikan kepada Anda, sebetulnya adalah ini sebuah game changing. Game changing terjadi sebelum pandemi dan setelah pandemi. Satu, konsumen mulai berpindah. Yang kedua, para pemilik startup bakar uang, dan bakar uangnya ini adalah untuk mendapatkan gross merchandise value yang tubuh terus, demi mendapatkan valuasi. Sekarang bergeser ke sini, karena bunganya menjadi lebih tinggi, mereka tidak bisa bakar uang, maka mereka mulai rasional dan fokus kepada the bottom line. Kalau mereka fokus kepada the bottom line, maka mereka akan melakukan efisiensi. Nah, kemudian yang ketiga, dampaknya adalah pada orang belanja. Jangan lupa bahwa startup ini telah menciptakan banyak bisnis baru, termasuk di dalamnya misalnya saja indie brand. Indie brand ini adalah produk-produk kosmetik yang kemudian dijual dengan menggunakan para influencer. Kemungkinan besar pendapatan para influencer juga akan berubah. Nah, para influencer ini mempromosikan banyak sekali kosmetik-kosmetik, dan kosmetik ini kemudian digerakkan oleh para entrepreneur yang menjadi dropshipper, yang menjadi perusahaan logistik, yang menjadi reseller. Itu banyak sekali jumlahnya. Bahkan saya pernah bertemu dengan pemilik indie brand yang memiliki 40 ribu reseller. Sampai ke desa-desa, mereka menyewa rumah, mereka pasang wifi di sana, dan kemudian mereka jual dengan menggunakan pendekatan kredit. Jadi, beberapa startup itu menawarkan juga, misalnya saja Shopee, ada Shopee Pay Later. Ada banyak sekali kartu kredit yang bisa pay later, dan bunganya ya masih dianggap mahal memang, tetapi terbelilah oleh masyarakat kita. Itulah yang mengakibatkan selama pandemi, penjualan skincare itu meningkat. Orang di desa pun sudah mulai pakai skincare. Nah, menjadi pertanyaan adalah, bagaimana penjualan produk-produk seperti ini kalau bunganya sekarang akan menjadi lebih mahal di dunia internasional? Ini tentu adalah dampak yang perlu kita pikirkan. Jadi, apakah terjadi dampak ekonomi yang besar? Menurut saya tidak. Tetapi bisa saja terjadi, kalau kemudian ini mengganggu ekonomi yang kecil-kecil tadi. Jadi, bersiap-siaplah Anda sebagai entrepreneur, tidak ada cara lain. Setiap zaman itu selalu pasti ada hal yang menguntungkan kita, tetapi juga ada saatnya kita juga harus menahan diri. Ada krisis yang harus kita hadapi, tapi juga ada banyak opportunity yang tersedia. Nah, karena itu ketika game berubah, maka kita pun harus selalu beradaptasi. Stay relevant.